Heo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload gak kerasa juga gue udah sampai ke session 6 nya ya ya tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya di episode sebelumnya kemunculan 3 leluhur dari masing-masing ras mengebohkan Kuildang saat ini King Hongfei atau leluhur dari ras iblis sedang mencoba untuk menyerang Soul Eater dia lalu menembakkan tombak di tangannya buar tombak itu beradu dengan rantai milik Soul Eater King Hongfei lalu berkata sialan rantai-rantai itu sangatlah keras terbuat dari apa rantai itu ucap dari King Hongfei mendengar itu Soul Eater lalu tersenyum dan berkata hahaha setiap cincin dari rantai hitam itu terbentuk dari jiwa yang sudah mati tentu saja itu tidak akan mudah untuk dihancurkan ucap dari Soul Eater Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan rantai hitam pun segera melesat dari belakang King Hongfei dan segera menusuk punggung dari King Hongfei tubuh King Hongfei pun lalu memuntahkan seteguk darah tubuhnya lalu bergetar hebat King Hongfei lalu menghantamkan pinjunya ke arah rantai yang menusuk tubuhnya dia pun mencabut satu demi satu rantai itu King Hongfei lalu berkata sialan ucap dari King Hongfei sementara itu Soul Eater lalu tertawa dan berkata hahaha kekuatan Kaiser Bintang 9 awalmu tidak akan bisa menghancurkan rantai hitamku ucap dari Soul Eater sementara itu bayi atau leluhur dari ras manusia dia mulai berkata melalui telepati kepada Yun Sin Yun Sin bisakah kamu merasakan kekuatannya tanya dari bayi kepada Yun Sin Yun Sin pun menggelengkan kepalanya Doki pun segera melonjak dari tubuh bayi dan juga Yun Sin orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari para Kaiser Bintang 9 ini Gu Yin lalu berkata kita harus pergi dari sini jika mereka benar-benar bertarung aku takut kita semua akan terkena dampak dari pertempuran itu dan akan sulit untuk menyelamatkan diri ucap dari Gu Yin mendengar itu Jin Jongfu lalu berkata kita tidak bisa pergi sekarang tidakkah kamu melihat bahwa leluhur King Hongfei diserang oleh rantai hitam itu rantai hitam itu bukanlah rantai biasa tetapi untungnya leluhur Kaiser Bintang 9 yang lainnya pun muncul tidak peduli seberapa kuat si Soul Eater itu dia tidak mungkin menang melawan 3 Kaiser Bintang 9 sekaligus oh iya Gu Yin Soul Eater itu bukankah kepala dari Liga Bayangan kekuatan macam apa yang dimilikinya tanya dari Jin Jongfu aku sendiri tidak tahu meskipun aku pernah mendengar nama Soul Eater itu tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihatnya secara langsung dan aku tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya sekarang ucap dari Gu Yin mendengar itu Jin Jongfu lalu berkata hmm baiklah kalau begitu tetapi paling tidak ketiga leluhur Kaiser Bintang 9 itu jika mereka bekerja sama seharusnya itu tidak akan sulit untuk mengalahkan si Soul Eater itu ucap dari Jin Jongfu aku khawatir ini tidak akan berjalan dengan sesuai pikiranmu jika dia berani menentang 3 Kaiser Bintang 9 sekaligus seharusnya kamu menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Soul Eater setidaknya dia tidak lemah ucap dari Gu Yin sementara itu tidak jauh dari Jin Jongfu Xio Yan berdiri dan mengamati ketiga Kaiser yang bertempur dengan Soul Eater sebuah suara tiba-tiba terdengar di pikiran Xio Yan tuan kamu harus turun tangan ke dalam pertempuran itu jika tidak ketiga orang itu pasti akan mati aku merasakan kekuatan yang dihadapi ketiga orang itu adalah kaisar bintang 9 menengah sementara mereka bertiga hanyalah kaisar bintang 9 awal berlatih tau agar kamu bisa membantu mereka ucap dari suara itu Xio Yan berpikir keras saat mendengar suara itu suara itu pun kembali terdengar setiap api di benua kaisar mengakuimu aku bersedia untuk mengikutimu tuan ucap dari suara itu lagi mendengar itu Xio Yan lalu berkata jangan membicarakan itu sekarang apa tadi maksudmu aku harus ikut campur dalam pertempuran para kaisar bintang 9 itu tanya dari Xio Yan suara itu lalu menjawab ya tuan kamu harus bergabung di dalam pertempuran itu kaisar bintang 9 menengah bukanlah lawan mereka dia menyerap jiwa-jiwa orang yang mati dan tidak terhitung jumlahnya aku khawatir dia juga akan menyerap ketiga jiwa dari orang itu jika dia berhasil menyerap ketiga jiwa orang itu tidak akan ada yang bisa menghentikannya di benua kaisar ini ucap dari suara itu lalu apa yang harus aku lakukan dengan kekuatan kaisar bintang 8 ku bukankah itu lebih mustahil ucap dari Xio Yan suara itu lalu berkata lagi ya memang itu mustahil karena itu tuan harus menerobos kaisar bintang 9 sekarang ucap dari suara itu aku baru saja menembus kaisar bintang 8 menengah bukankah itu terlalu cepat jika aku menembus kaisar bintang 9 sekarang tanya dari Xio Yan suara itu pun tidak menjawab saat ini Xio Yan lalu berkata kepada Zan Lao Zan Lao bagaimana ini apakah kamu punya solusinya apa yang harus aku lakukan sekarang tanya dari Xio Yan kepada Zan Lao Zan Lao pun lalu menjawab jika kamu memiliki kesempatan lebih baik kamu menerobos ke tingkat berikutnya kamu tidak perlu khawatir tentang masalah mendasar tentang penerobosanmu lantai keempat menara Jin Shen dapat menyelesaikan masalah ini untukmu kamu tidak punya pilihan lain selain menerobos ke kaisar bintang 9 ucap dari Zan Lao itu terdengar sangat mustahil jawab dari Xio Yan suara itu kembali terdengar aku bisa merasakan ada api surgawi dari Senggero di sampingmu jika kamu menggunakannya itu sudah cukup untuk menerobos ke kaisar bintang 9 ucap dari suara itu Xio Yan pun kembali teringat pada giok yang telah diberikan oleh kaisar Xio Yao sebelumnya Xio Yan segera mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk memasuki giok lotus hijau yang diberikan oleh kaisar Xio Yao sebelumnya cahaya pun segera melonjak dari giok itu dan membungkus tubuh Xio Yan Xio Yan pun muncul di suatu ruangan ada platform melingkar di sana ada platform batu yang tertusuk oleh pedang batu di sana di bawah pedang batu itu ada sebuah sosok lengannya dikunci oleh kedua rantai besi kedua ujung rantai besi itu terhubung kedua batu besar sosok itu berjubah ungu dia perlahan mengangkat kepalanya lalu dia berkata apakah kamu adalah orang yang dibicarakan oleh Tuan Kaisarku tanya dari sosok itu Xio Yan lalu menganggup dan berkata jadilah bagian dari diriku ucap dari Xio Yan kamu adalah manusia aku adalah segeroh kita sangat berbeda aku khawatir akan sulit untuk menjadi bagian darimu ucap dari sosok itu sosok itu lalu mengamati Xio Yan lalu dia berkata ini bagaimana mungkin kamu memiliki begitu banyak segeroh di tubuhmu saat ini apakah kamu seorang iblis tidak mungkin bahkan iblis hanya dapat menanggukkan satu segeroh saja tetapi kamu dapat menyerap lima segeroh sekaligus aku melihatnya berada di tubuhmu ucap dari sosok itu Xio Yan mendengar itu dia lalu berkata aku telah menunjukkan apa yang menurutmu yang tidak mungkin jadi sekarang apakah kamu bersedia untuk bergabung denganku tanya dari Xio Yan sosok itu pun lalu berpikir sejenak setelah beberapa saat dia lalu menganggup dan berkata baiklah kalau begitu aku bersedia ucap dari sosok itu Xio Yan pun mendengar itu dia tersenyum dia segera melambaikan tangannya dan memotong kedua rantai yang mengikat sosok itu saat rantai itu terputus sosok itu pun berubah menjadi sosok singa berwarna ungu singa itu pun bergegas menggigit Xio Yan Xio Yan hanya tersenyum setelah itu dia lalu menghantamkan telapak tangannya ke arah singa itu buar singa itu pun lalu berkata tuan maafkan aku aku tidak bisa menahan diri ucap dari singa itu Xio Yan pun lalu mengangguk dan tersenyum setelah itu Xio Yan lalu duduk dan menyentuh singa itu dia pun mulai menyerap singa itu beberapa informasi segera muncul di benak Xio Yan Segero peringkat kelima Aizel Ro ini adalah singa bersurai ungu keterampilan bertarung suci Jin Jin Rage saat menyerap segero itu kekuatan kaisar bintang 8 menengah Xio Yan menjadi sangat stabil sementara itu di luar Jeng Jong Fu dan yang lainnya menatap Xio Yan melihat Xio Yan Jeng Jong Fu lalu berkata lihat apa yang dilakukan oleh Xio Yan itu mungkinkah dia akan menerobos lagi kali ini tanya dari Jeng Jong Fu di dalam hatinya Jeng Hua lalu berkata sepertinya begitu aku merasakan kekuatannya kembali meningkat ucap dari Jeng Hua Gu Yin pun berkata bocah ini memang sangat luar biasa dari informasi yang diberikan kepadaku oleh Liga Bayangan dia hanyalah seseorang kaisar bintang 7 menengah tetapi sekarang dia adalah seseorang kaisar bintang 8 menengah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ucap dari Gu Yin lalu Jeng Jong Fu berkata ya dia memang hebat ucap dari Jeng Jong Fu Gu Yin lalu berkata lagi pada saat itu aku sangat yakin dia pasti akan mati dengan racunku termasuk orang-orang yang selalu bersamanya tetapi aku salah saat ini dia malah menembus kaisar bintang 8 dia memang sangat luar biasa Jeng Jong Fu mendengar itu dia lalu berkata tubuhnya sudah kebal terhadap racun dan untuk orang yang selalu bersamanya aku mendengar Xio Yan membuatkannya tubuh baru ucap dari Jeng Jong Fu bukankah metode membentuk kembali tubuh sudah lama menghilang yang tanya dari Gu Yin ya memang dia memiliki metode seperti itu tetapi kamu berbeda jiwamu bukanlah jiwa biasa lebih tepatnya jiwamu jiwa yang mati jika kamu ingin membangkitkan dan membentuk kembali tubuhmu kamu harus menggunakan tiga keajaiban jika kamu bukan Nirvana kamu tidak dapat dilahirkan kembali dan jika kamu dapat menemukannya maka Xio Yan lah yang bisa membantumu saat ini ucap dari Jeng Jong Fu mendengar itu Gu Yin lalu berkata itu tidak mungkin aku hampir saja membunuhnya dia pasti akan membunuhku begitu dia bertemu denganku lagi ucap dari Gu Yin mendengar itu Jeng Jong Fu lalu berkata jangan pesimis seperti itu jika kamu memberinya lusinan keterampilan bertarung Ordo Suci atau beberapa harta langka dan berharga mungkin dia akan membantumu ucap dari Jeng Jong Fu apa lusinan keterampilan bertarung? itu merampok namanya bagaimana bisa aku punya sebanyak itu? ucap dari Gu Yin ya itu terserah kamu ucap dari Jeng Jong Fu Gu Yin pun lalu terdiam sejenak pada saat yang sama kobaran api naik ke langit itu adalah Ji Wu Yan api surgawi peringkat pertama Jin Wu Yan melesat ke arah Ku Yildan saat Xio Yan secara bertahap menyerap Segero sumber gas kaisar di tubuh Xio Yan secara bertahap mulai berubah suara kembali terdengar oleh Xio Yan kamu terlalu lambat ucap dari suara itu Xio Yan pun lalu berkata aku sudah melakukan yang terbaik dan melakukan secepat yang aku bisa ucap dari Xio Yan waktu pun terus berlalu pada saat ini Xio Yan masih menyerap rohantu sedangkan di luar sana Jeng Jong Fu dan yang lainnya masih mengamati Xio Yan kekuatan anak ini terus meningkat sudah ada tanda-tanda untuk naik ke puncak kaisar bintang 8 ucap Jeng Jong Fu yang melihat Xio Yan Zan Hua lalu berkata kecepatan penerobosannya sangatlah luar biasa bocah ini benar-benar jenius ucap dari Jeng Hua buar gelombang energi pun lalu menyebar dari tubuh Xio Yan Xio Yan telah berhasil menembus puncak kaisar bintang 8 saat ini Jeng Jong Fu sangat terkejut dan berkata apakah sesingkat ini Xio Yan ucap dari Jeng Jong Fu Jeng Hua lalu berkata dia benar-benar bukan manusia ucap dari Jeng Hua yang melihat itu orang-orang pun terus menatap ke arah Xio Yan setelah beberapa saat Jeng Hua kembali berkata hei bukankah dia sudah berhasil menerobos kenapa dia belum bangun juga ucap dari Jeng Hua Jeng Jong Fu lalu berkata peningkatan kekuatannya belum berhenti saat ini ucap dari Jeng Jong Fu sementara itu suara pertempuran pun terus terdengar dari pertempuran antara Soul Aether dan tiga kaisar bintang 9 Soul Aether lalu tersenyum dan berkata tiga leluhur benar-benar luar biasa ketuatan kalian memang tidak bisa diremehkan ucap dari Soul Aether itu bayi mendengar itu dia lalu berkata King Hong Fei saudara King orang ini terlalu kuat kita bahkan tidak bisa untuk menghancurkan rantai hitamnya jika dia benar-benar mengeluarkan kemampuannya aku khawatir kita bertiga akan mati ucap dari bayi King Hong Fei lalu menjawab tidak mungkin kita bertiga adalah kaisar bintang 9 yang tersisa di benua kaisar ini orang ini pasti menggunakan beberapa metode jahat untuk mengelabui kita ucap dari King Hong Fei dan mentara itu Yun Xin lalu berkata kaisar bintang 9 yang selamat dari bencana kuno yang diketahui memang benar-benar hanya kita bertiga tetapi jangan lupa pasti ada kaisar bintang 9 lainnya yang selamat dari bencana kuno dan tidak mengungkapkan identitasnya aku khawatir orang ini adalah salah satunya kaisar bintang 9 yang selamat itu ucap dari Yun Xin bayi pun mendengar itu dia lalu menganggup dan berkata ya sepertinya kamu benar itu bisa saja terjadi ucap dari bayi King Hong Fei lalu berkata itu tidak mungkin tidak ada kaisar bintang 9 lainnya selain kita bertiga dan aku yakin itu ucap dari King Hong Fei mendengar itu Yun Xin lalu berkata bukankah kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana kemampuan orang ini apa menurutmu seseorang dengan kekuatan di bawah kaisar bintang 9 bisa membuat kita seperti ini tanya dari Yun Xin mendengar itu bayi lalu berkata ya kamu benar orang ini tidak mungkin di bawah kaisar bintang 9 baiklah kalau begitu kita akan bertarung dengan seluruh kekuatan kita sekarang jika kita tidak bisa mengalahkannya kita hanya bisa mundur saja ucap dari bayi ketiga leluhur itu pun segera kembali bertarung melawan Soul Eater kekuatan mereka bertiga lalu melonjak hiya dedo 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 buat pertempuran pun kembali terjadi cahaya yang sangat terang tiba-tiba terbentuk di atas buildan sosok Soul Eater menatap cahaya itu dia terkejut dan berkata dari Jin Wun Yang ucap dari Soul Eater itu mendengar itu sosok api peringkat pertama Jin Wun Yang lalu berkata tiga kaisar dengarkan aku kekuatan orang ini berada di kaisar bintang 9 menengah kalian tidak akan bisa untuk mengalahkannya tetapi sekarang kalian tidak bisa mundur tahanlah dia sampai tuanku menembus kaisar bintang 9 jika tuanku gagal menembus kaisar bintang 9 semua orang disini pasti akan mati dan aku harap kalian bisa mengerti agar kalian bisa mengulur waktunya ucap dari Jin Wun Yang sosok Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan ratusan rantai hitam pun segera melesat ke arah Jin Wun Yang melihat itu ketiga kaisar segera menembakkan serangannya ke arah rantai hitam itu rantai hitam dari sosok Soul Eater pun berhasil di blokir melihat itu sosok Jin Wun Yang pun lalu berkata terima kasih atas bantuan kalian pada saat ini aku yakin tuanku berhasil menerobos ke kaisar bintang 9 dan keadaannya akan segera berbalik ucap dari Jin Wun Yang sementara itu Soul Eater lalu berteriak dari Jin Wun Yang kenapa kamu tidak mau bekerjasama denganku selama kita bekerjasama kita bisa mendominasi benua kaisar ini ucap dari sosok Soul Eater itu lalu sebuah sayap tiba-tiba terbentuk di punggung Soul Eater dia segera melesat ke arah dari Jin Wun Yang King Hong Fei lalu berteriak hentikan dia ucap dari King Hong Fei ketiga leluhur pun segera melesat mengejar Soul Eater itu tetapi kecepatan dari Soul Eater itu sangatlah luar biasa Soul Eater itu dengan mudah menangkap dari Jin Wun Yang Soul Eater itu lalu berkata dari Jin Wun Yang aku akan memenuhi apapun yang kamu minta tetapi jika kamu menolak aku akan menghancurkanmu ucap dari Soul Eater itu mendengar itu sosok dari Jin Wun Yang lalu berkata aku sama sekali tidak peduli oleh perintahmu ucap dari dari Jin Wun Yang Jin Wun Yang lalu melepaskan tangan dari Soul Eater lalu dia segera melesat ke arah Xiaoyan dan masuk ke dahinya Soul Eater melihat itu dia lalu berkata sialan ucap dari Soul Eater itu tubuh Xiaoyan mulai bergetar hebat dan nyala api pun melonjak dan membentuk lautan api yang sangat besar di atas meledak melihat itu tubuh Soul Eater segera melesat dan mencoba untuk menembus lautan api itu tetapi saat dia memasuki lautan api itu tubuhnya terbakar hebat merasakan tubuhnya terbakar dia pun kembali mundur Soul Eater itu lalu berkata bangsa Xiaoyan ucap dari Soul Eater itu Soul Eater itu lalu mengaum empat bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakangnya keempat bayangan itu menangkupkan kedua tangannya mereka lalu berkata Tuhan apa yang kamu inginkan saat ini tanya dari bayangan-bayangan itu Soul Eater itu lalu berkata bunuh orang itu bagaimanapun caranya kamu harus membunuhnya atau aku yang akan membunuh kalian ucap dari sosok Soul Eater itu keempat bayangan itu pun segera berkata laksanakan Tuhan ucap dari keempat bayangan itu dan keempat bayangan itu pun segera melesat ke arah Xiaoyan dan menembus laut dan api cakar mereka pun segera diayunkan ke arah Xiaoyan melihat situasi ini Jake Jong Fu lalu berkata anak itu dalam bahaya saat ini ucap dari Jake Jong Fu Jake Jong Fu segera melesat ke depan Xiaoyan dan menangis semua serangan dari sosok bayangan itu lihat blentring 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 dadada buar Jake Jong Fu lalu berkata lewati mayat aku dulu ucap dari Jake Jong Fu kepada sosok bayangan itu melihat apa yang telah dilakukan oleh Jake Jong Fu puluhan ribu orang bergegas maju dan mengepung keempat bayangan hitam itu Jake Jong Fu lalu tersenyum dan berkata bocah ini telah melindungi kita dan sekarang giliran kita untuk melindunginya ucap dari Jake Jong Fu Tatapan keempat bayangan itu terfokus pada Guiyin dan Suetu Bayangan itu lalu berkata Guiyin, Suetu, bukankah kalian berdua juga aliansi bayangan? Apakah kalian berhianat kali ini? Tanya dari bayangan-bayangan itu Mendengar itu Guiyin lalu berkata Maaf misiku telah selesai dan sekarang aku telah bebas Sejak saat itu aku tidak lagi menjadi bagian dari liga bayangan Jadi ini bukanlah suatu pengkhianatan ucap dari Guiyin Mendengar itu sosok bayangan itu lalu berkata Baiklah kalau begitu Jangan salahkan liga bayangan karena kalian akan diburu sampai kalian mati Ucap dari bayangan itu Pertarungan antara keempat bayangan dan puluhan ribu pasukan yang dipintun oleh Jeng Jong Fu pun meletus Hiat, dedo, 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 lindungi Sioyan, buap, buap Kakek keempat dan para kaisar pun ikut bertarung bersama pasukan Jeng Jong Fu untuk menyelamatkan Sioyan Sementara itu di dekat Sioyan ada Cailin Dan Erming dan yang lainnya Yang menjadi garis pertahanan terakhir untuk melindungi Sioyan Energi yang luar biasa besar pun terus menerus masuk ke dalam tubuh Sioyan saat ini Jin Bunyan lalu berkata di benak Sioyan Tuan ini adalah keterampilan bertarung khususku Ini dibuat oleh Ming Wu Kaisar Qian Yang Untuk menghadapi Soul Eater pada saat itu Tuan harus memahami keterampilan bertarung ini Kaisar Qian Yang memberinya nama Jin Wu Tuan Magic Ro Ucap dari Jin Bunyan Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Pertempuran antara Sioyan dan Kuildan ini sangat lama sekali Bahkan makan berapa episode ya Ini belum kelar-kelar bro Jadi mohon bersabar ya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga Buat kalian yang sudah men-support channel ini Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Dan untuk skrip yang bagus itu Kita emang benar-benar harus memahami dulu alurnya Dan kita sungguhkan bro Begitu biar penikmat-penikmat alur BTH yang lainnya itu paham Dan itu yang selama ini gue coba untuk sajikan kepada kalian Dan terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Sampai jumpa dan Assalamualaikum Semoga sehat selalu untuk kalian Dadah